Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel saya di Karmila Hasnah kali ini tadi aku beli ikan asap pari ya kalau kita biasanya menyebutnya ikan cucut ada yang bila ikan cucut ada yang bila ikan pari asap ini jarang-jarang ya kita ketemu ikan pari kayak gini saya mau masak ini karena tadi udah saya rebus pakai air garam yang air garam kadang-kadang takutnya ini kan ditempurkan sama laler-laler ya memang ini ada sebagian orang yang nggak suka dengan ikan pari ini karena baunya agak pesing ya baunya agak pesing tapi bagi kita itu suka ikan ini karena enak loh teman-teman coba kalau kalian walaupun memang baunya rada-rada pesing ya tapi kalau udah dimasak tuh enak banget coba deh teman-teman ya walaupun enggak enggak ini tapi kalau sudah dimasak itu bau pesingnya enggak terlalu nanti kita pakai jahe ya ikuti video saya sampai selesai ya oke sekarang bahan-bahannya gampang sekali seperti biasa bahan-bahan dasar itu bawang merah ini bawang merah kemudian bawang putih kemudian bawang bombay kemudian jahe cukup satu ruas aja saya pakai tomatiga karena lebih lebih banyak tomatnya itu lebih segar karena nanti kita mau dibagi eh ininya ikannya ini cabe yang sudah saya tulis teman-teman jadi nanti tinggal dicengkungin aja ya kemudian untuk lebih enaknya lagi kita pakai santan santan kelapa ya ikuti terus ya saatnya kita iris-iris ininya ini kita singkirin dulu ya kita iris-iris dulu bau bumbu bumbunya kita iris-iris aja ya ikannya kita rebus dulu ya teman-teman ya karena kan eh pas di pasar itu kan di hinggapin lager takutnya dia menyarang jadi jadi ini kan jadi bakteri ini saya rebus dulu pakai air garam biar agar lamaan biar bakterinya hilang dulu ya bawang putihnya kita iris kemudian ini jahe jahe nya banyak-banyak terus bawang bumbu 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 ini yang bikin enak karena resep alami yang bikin gurih masakan itu adalah bawang bombay dan kamat coba deh bedakan teman-teman kalau masak itu kalau nggak pakai bawang bombay dan tomat itu beda sekali kalau pakai bawang kalau pakai bawang bombay dan tomat itu menambah rasa gurih pada masakan ini bawang pedas karena diam-diam bawang bombay itu bikin pedas ya bikin pedas mata bawang merah sama bawang bombay itu bikin pedas mata ya temen-temen ya eh ini kita pindahin encer bawang merah bawang merah itu semakin banyak bawang merah itu semakin enak ya masakan ya ini tomatnya kita iris-iris aja diiris aja semuanya diiris-iris ada juga versi yang kalau masak ikan ini bisa juga bumbunya diulak tapi pakai kemiri teman-teman pakai miris terus santannya juga santan kental jadi nyamak-nyamak kita yang cair aja ya kita bikin santannya santannya santan cair jadi nggak nggak nyamak-nyamak ya sekarang saatnya kita eksekusi saatnya untuk ditumis-tumis ya sekarang kita tumis-tumis ya kita masukkan bawang bombay dulu ya yang pertama kali kita masukin adalah bawang bombay dulu ya ya selamat menikmati 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 selamat menikmati